Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang semakin dekat, Ubernur Papua Barat Domingos Mandacan berharap agar toleransi antar umat peragama bisa tetap terjaga dengan baik. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Provinsi Papua Barat Domingos Mandacan. Orang nomor satu di Papua Barat ini menegaskan jelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, semua pihak termasuk masyarakat harus tetap menjaga toleransi. Bahkan pengamanan saat umat Islam merayakan Idul Fitri harus dilakukan secara bersama-sama. Sebaiknya juga di saat hari-hari besar keagamaan lainnya, semua masyarakat saling menjaga dan menciptakan rasa aman. Ya, tahun 2021, mari yang saja kita semua, komitmen kita, tekat kita untuk kita menjamin, Papua Barat yang sehat, Papua Barat yang aman, Papua Barat yang damai, Papua Barat yang sejahtera. Kita menjaga kita semua dan mari semua komponen bangsa, semua umat, mari kita mendukung, menjaga keamanan ketertiban di daerah yang sehingga aman dan umat muslim bisa meraihkan ibadah kuasa dengan baik dan pada akhirnya mereka meraihkan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, tahun 2021 dengan penuh damai dan suka cita dan penuh kemenangan. Toleransi yang terumat beragama sangat diperlukan di setiap daerah, karena toleransi ini merupakan salah satu kunci perdamaian dan kesatuan di tengah seluruh masyarakat. Seperti yang diketahui, Provinsi Papua Barat juga telah meraih nilai tertinggi dalam indeks kerukunan antarumat beragama. Gemelin Bangun mengabarkan.